Intro Yaudah, kita lihat komika pertama yang akan membahas tentang kuliner Seorang komika berjenre fauna Kita sambut yang meriah, ini dia Yonah Fahri Lapor Sabar-sabar mas, sabar mas Ini saya mau nyiapkan salah satu menu favorit teman-teman saya yang ada di belakang rumah Oh iya Iya, dia biasa tinggal di ini, di pohon Ini mas, silahkan Oke, selamat menikmati ya mas Yon Saya tinggal Iya mas Cuman ada dua kemungkinan orang makan ini Yang pertama lagi sakit Yang kedua binatang Tau tujuan merenre apa Dianggap ada binatang Nah, ini lagi Bro, kalau mau kasih apel dipotongin bro Ini ya Nih, yang gak kegigit ini nih Yang ngantong ini Sat, sat Enak lagi Usmar Ismail Make some noise Nice dream Nice dream Sebelum bahas makanan, boleh minta waktunya sedikit teman-teman Boleh lihat foto dulu sebentar Mohon izin Ceng Abdel Perhatikan baik-baik Empat So dituduh gak mandi aku Perhatikan nih Hei, gurunya Boboho Pamantat Pamantat Lihat tuh Ceng Pakai sabun cair Karena memang badan kayak aku nih gak bisa Kena sabun batang gitu gak bisa Bunyi Kotak, 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 kotak Sekarang kita bahas makanan nih Aku tuh bersyukur Aku tuh gak punya pantangan dalam makanan Kayak alergi makanan gitu gak ada Ya karena aku juga ngerasa Orang kayak aku punya alergi makanan tuh kayak gak pantas juga gitu Kayak gak pantas Makanya aku bersyukur bisa makan apa aja Tapi Gak Gak juga aku makan sesuatu yang gak seharusnya aku makan Di kolom komen kompas TV mas ayah Aku dibilangin makan nyamuk Maksudku Kenapa aku dibilang pemakan nyamuk tuh kenapa gitu Iya pernah Tapi kemakan gak sengaja Kayak lagi ngobrol lah sih kayak kamu Gak yang sengaja lagi ngobrol Aduh lapar nih nyamuk mana Gitu Gak pernah ngapain Kalau laron iya Orang biasa Eh orang Jawa biasa makan laron bro Ada nih peyek laron Orang Jawa memang biasa tuh Makan serangga-serangga cabi gitu Sering Ini jatuhnya experience food Bang Reddit cobain dah Abis makan ini sensasinya tuh langsung suka sama lampu Aku suka terang Aku suka terang Karena aku memang kalau makan tuh gak repot Gampang Intinya murah Dan empuk Karena aku punya pengalaman buruk sama daging yang keras Gigiku yang ini Ini space nya jauh kan Harusnya ada gigiku satu disini Aku waktu itu makan daging yang keras Dagingnya ku tarik gigiku ngikut Tapi kan masalahnya gitu ya Kalau makanan murah Kualitasnya kita tau sendiri lah ya Aku pernah beli ayam dekat kos Harganya murah Ya Allah dagingnya keras banget Itu tipe daging ayam yang kalau kita kunyah ngelawan Aku makannya Ngelawan dagingnya dikunyah Kata orang kita Ngunyah itu supaya halus 33 kali kan Daging ini gak bisa Butuh 303 kali tuh Seharian penuh kita ngunyah baru halus Keras banget Makanya aku tuh kalau makan Yang penting gak keras aja Masalah tempat Paling gampang aku kalau makan masalah tempat Dimanapun Asal Jangan makanan yang pinggir jalan Gak mau aku makan Kayak pecelele pinggir jalan gak mau Bukan masalah makanannya Masalahnya Aku bosen Sama pelanggan lain Yang ira kalau aku pelayannya Ya Allah kenapa sih ya Allah Muka jauhan ini kenapa sih Sering banget loh Karena ada pecelele yang gak ada kobokannya kan Kalau kita makan kita harus cuci di ujung Baliknya ini nih Aku sering dicegat orang Waktu itu aku pernah dicegat sama 4 cewek Kerudungan semua tuh Ukti-ukti cemberut Kayak gitu Aku balik Mas Minta menu pesan makan Lah menu apa Menu hp ada nih Menu makanan gak ada Jadi aku bilangin Maaf mbak Saya bukan pelayannya Responnya yang paling ku jengkel teman-teman Cuman ada dua responnya Pertama Dia minta maaf formalitas Kedua Dia ketawa-tawa bareng temennya Eh bukan ya mas ya Sorry-sorry-sorry Hihi salah-salah-salah Maaf ya mas ya maaf ya Aduh malu-malu-malu Lu jahat banget Enggak maaf ya mas ya Abis muka manis kayak lele Terima kasih teman-teman Oke sekarang kita akan langsung dengarkan komentar dari juri yang pertama Bang Raditya Dika Iya gue juga baca tuh komen-komen di Youtubenya Kompas Banyak yang bilang kayak Ah Yono tuh jarang dinilai Yang ada cuma jadi ledekan juri doang Untuk itu episode kali ini Gue tidak akan ngatain lo lutung reject Enggak Gue gak akan bilang lo mirip kelelawar lagi diet juga enggak Pokoknya gue gak ngatain lo ya Nah kalau menurut gue Perkembangan lo tuh luar biasa sih Dari yang audisi show 1 show 2 Dimana notesnya tuh selalu lo agak lebih ngotot Agak berusaha ekstra keras untuk Ayo perhatiin aku gitu Ada energi itu dari lo di awal-awal Sekarang udah relax banget Jadi hari ini mungkin nunjukin kematangan lo Dan untungnya di Suci lo bisa ngasih liat pertumbuhan itu Oke berikutnya silahkan kamu Menurut gue tuh lo bagus banget sebagai opener Tadi touchnya bagus banget di icebreaking Icebreakingnya keren banget Tepuk tangan semuanya Menurut gue itu yang bikin lo relax banget Terus lo tau persis senjata lo apa Jadi digunakan berkali-kali pun kita gak bosan Tapi Gue ada masalah sama artikulasi lo Beneran deh Gak ngerti gue Itu artikulasi lo kenapa ya Emang kurang minum kah? Apa gimana? Atau ada Kalau di Suci selalu kering bibir Tang Jadi bunyikan sayang Yee kode ya Kamu Siddiq ya Yee Itu aja sih Kalo gue tapinya Terima kasih Kamu Siddiq Selanjutnya kita dengar komentar dari Kakak Selin Silahkan Kakak Selin Penampilan kamu yang kali ini Itu bener-bener ngebuat aku jadi kayak Apa ya Amaze gitu akan sesuatu gitu Ternyata kamu mandi ya Bukan performance-nya ya Mandinya ya Soal performance kamu Aku lebih suka yang minggu lalu Mungkin karena kamu gak mandi kali ya Karena sekarang udah mandi kan Jadi agak ya gitu lah Tapi jadi pertanyaan gue Yon Lu tadi itu kan mandi Itu yang fotoin siapa? Pasti Budi Kenapa? Hal yang lain kayaknya ogah deh maksudnya Mas sini dong gitu Budi Ayo ikut aku ikut aku Kita ke taman Pegangin handphone Gak tau nyomotoin dia mandi Yakin gue Ditipu Budi kenapreng Budi kenapreng Budi kenapreng Gak mungkin mau ya orang Berikutnya silahkan Cing Abdel Yono Lo mandi ya Iya Cing Pantes sakit ya Gak siap tubuhnya Sebenernya gak siap tubuhnya Cing Bener Kena air Biasa kering Busikan Tiba-tiba kena air tuh Gak siap tubuh Iya tapi bener Kata Radit Kayaknya lo mendingan sakit deh Jadi energi lo agak ketekan sedikit Sehingga Apa Usaha-usaha lo untuk Bikin percaya orang itu Sekarang Lebih natural gitu Jadi lebih enak nerimanya Bagus malam hari ini Yono Mudah-mudahan lo Kuat mandi terus ya Berikutnya silahkan Bang Komeng Yono sakit apa Demam kemarin Di Ruang rawat atau ruang angkasa Apa Sakitnya di ruang rawat atau ruang angkasa Tiga jawab doang Rawat Nah gitu Mau rumah sakit mau Alhamdulillah Makan udah Makan udah Nanti kita cukur ya Nanti kita cukur rambutnya Kita mandiin Kan ada botol di belakang ambil ya Botol-botol bekas ya Rumahnya dimana emang Rumah dimana Ntar kita antar Gak punya rumah Gak punya rumah Lanjut Bang Komeng Silahkan Bang Komeng Lu kayak ketemu orang gila di tol loh Yang lain pake mobil dia jalan sendiri Gak pake baju gak pake telana lagi Tapi bawa etol juga buat buka Ya oke Yono semoga sakit terus Jadi tambah lucu terus Oke temuk tangan buat Yono Dan juga kelima juri kita Yang sudah memberikan penilaian Dan juga kelima juri kita Yang sudah memberikan penilaian 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 Yang sudah memberikan penilaian